Polda Jawa Tengah akan memberikan pembinaan kepada masyarakat Sukolilopati, buntut pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas beberapa waktu lalu. Saat kejadian, warga mengira bos rental tersebut adalah maling dan berujung aksi main hakim sendiri. Polda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi menyebut pembinaan kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban Polri agar kasus serupa tidak terulang. Menurutnya, kasus pengeroyokan bos rental di Sukolilo menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia. Lutfi meminta agar masyarakat tidak main hakim sendiri dan langsung melapor jika ada masalah serupa. Ada pun korban bernama Burhanis, pemilik usaha rental mobil mitra cempaka di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia nekat pergi ke pati bersama tiga reganya seusai laporan dugaan penggelapan mobil yang diandukan ke Polres Metro Jakarta Timur tidak menemui titik terang. Nas, Burhanis malah tewas dikroyok warga setempat karena dikira maling. Menurut polisi, korban mengambil mobilnya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan total 10 tersangka.